Hai ini setang itu 35.000 ya jadi jadi bener-bener enggak 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 apa ya enggak recommended banget ya oke kembali lagi dengan ninja pakai selamat pagi semua kali ini kita mau jalan-jalan biasa ya sambil menikmati mahalnya BBM ya jadi gini ya sekarang tuh ninja ngapak lagi kembali ke jalan yang benar ya kenapa kembali ke jalan yang benar Oh macet pak ya kenapa kembali ke jalan yang benar ya ya karena ini saya menggunakan setang pipa ya jadi setang pipa ini kan setangnya ini ya bawaannya dari ninja pakis ya jadi ninja lama ya jadi kenapa saya bilang kembali ke jalan yang benar karena sudah enggak pakai setang cepit ya jadi menggunakan setang seperti ini jadi nggak terlalu pekel sebenarnya dulu pernah pakai setang seperti ini cuman pengen setang cepit ya sering kontak ganti sebenarnya sih jadi pengen yang ini ya suasananya agak-agak ganti gitu ya ini malah di jalan eksparmen malah macet kira ini disini nggak bakalan macet ya dan untuk teman-teman ini saya pakai setangnya yang tahu ya soalnya yang aslinya itu saya taruh di rumah ya nggak 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 saya bawa karena dulu saya suka memakai setang cepit jadi sekarang mau kembali ke jalan yang benar teman-teman ini rasanya seperti ini yang kebiasaan kalau kebiasaan kalau memakai setang cepit jadi pakai setang ini kayak kayak naik fixen gitu ya kalau fixen kan itu tinggi ya jadi itu hampir-hampir mirip kayak gitu lah kayak fixen atau motor-motor yang setangnya kayak gini ya itu hampir-hampir mirip yang saya rasakan gitu ya ya emang kalau buat reading kayak gini enak sih saya akuin enak mungkin mungkin nggak gampang pegel juga ya mungkin ini mudah-mudahan viewnya pas ya bisa nyampe setangnya kelihatan soalnya agak-agak gimana gitu ya ini kan biasa pakai cepit itu kan kameranya agak naik ini nggak tahu nih tapi udah nggak terlalu dinaikin juga sih ya ini padahal masih jam setengah sembilan ya udah hampir menembus kemacetan hai 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 namanya juga Jakarta guys kalau kalau bukan Jakarta yang enggak macet ya teman-teman ya kalau untuk pemasangan ya untuk pemasangan sendiri teman-teman ini ya kalau yang PKW KW 1000 untuk yang KW 1000 ya ini untuk yang KW 1000 ya bukan yang original dari bukan yang original dari ininya ya bukan yang original dari Kawasaki nya jadi teman-teman mesti ngebor dulu ya harus dibor di bagian ininya ya teman-teman udah ngebor di bagian apa ini namanya ya yang buat gas banyak di bagian situ di yang di bagian buat gas itu teman-teman dibor ya minta ke tukang yang bor tolong diborin dong gitu ya jadi ini setang itu 35.000 ya jadi jadi bener-bener enggak 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 apa yang nggak recommended banget ya soalnya ini setang bener-bener apa ya guys ya kalau kalau ini apa ya ngomongnya ya pokoknya agak-agak lemes gitu ya kalau kita di gini-gini tuh kalau eh ngangkat-ngangkat ini motor geser-geser motor ya kalau geser-geser motor ininya tuh agak agak naik turun gitu loh soalnya enggak enggak terlalu tebel tapi buat mukul teman kalian ya pingsan jadi enggak enggak terlalu tebel enggak terlalu apa ya tapi lumayanlah 35.000 kalian mau berharap apa gitu ya 35.000 cuy bayangin buat apa beli paketan internet aja kurang banyak ini kita lewat depan Taman Anggrek ya ini mall gede-gede banget ini tapi saya belum pernah masuk guys kita mau muter-muter aja kita mau jalan-jalan aja ya jadi seperti ini ya guys ya pemakaiannya lumayan cukup enak soalnya dia tinggi satu dia tinggi jadi ya kayak kayak motor-motor yang yang biasa gitu loh kan sekarang lagi agak-agak musim yang ini ya agak-agak musim setang ninja tapi agak tinggi gitu ya jadi ninja yang setangnya ini ya lagi musim sekali ya gorengannya tuh mantep-mantep gorengannya larang-larang ya bukan gorengannya ya mungkin unitnya yang sudah mulai jadi apa namanya langka gitu ya ya jadi seperti ini ya temen-temen ininya apa namanya pakai setang pakai setang kayak gini jujur saja nyaman dan aman soalnya ini setangnya ini ya kalau buat jarak jauh pasti enak sekali ya kalau yang pengen mudik-mudik gitu ya kalau yang mudik-mudik jauh pakai setang kayak gini tuh sangat-sangat recommended sekali jadi jadi dibanding setang apa namanya setang jepit gitu ya kirain ini nggak bisa lurus nggak dayang lurus anjir oke ya bohongnya pakai setang ini enak lah itu kesan-kesan dan pesan-pesan dari saya ya oke guys ya terima kasih kalian yang sudah mungkin menonton kalau yang belum menonton juga terima kasih juga sudah ngelirik-ngelirik ya dan itu lah yang saya rasakan memakai setang kayak gini ya dan di sini ya teman-teman terus selamat menikmati menikmati Terima kasih.